Intro Wanita ini terus menangis saat petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Asahan dan Satpol PP hendak membawanya ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan. Petugas terpaksa mengamankan wanita tersebut bersama pasangannya karena tidak dapat menunjukkan identitas berupa KTP dan surat nikah saat berada berduaan di dalam kamar hotel. Tidak hanya itu, di tempat terpisah petugas juga menemukan sepasang remaja sedang berduaan di dalam kamar hotel yang diduga berbuat asusila tanpa ada hubungan ikatan pasangan suami istri. Raja yang dilakukan petugas gabungan Satpol PP, Dinas Sosial, TNI, dan Polres Asahan tersebut merupakan upaya untuk menekan maraknya perbuatan mesum di tempat penginapan yang menjadi penyakit masyarakat. Alhasil, sebanyak delapan pasangan mesum tanpa memiliki identitas pernikahan diamankan petugas dan selanjutnya dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk dilakukan pendataan. Ini raja gabungan yang terdiri dari Sertian Pemegjaran Satuan Polisi Pemegjaran dan Podim 2008 serta Dinas Sosial Kabupan Danasahan dalam rangka menertibkan pekerja sek komersial yang ada di seputaran hotel maupun rumah kos-kosan yang ada di sejaran. Kegiatan ini merupakan program dari pemerintah Kabupaten Danasahan dalam rangka mengantisipasi keresahan masyarakat yang disampaikan melalui Satuan Polisi Pemegjaran Kabupaten Danasahan. Untuk interjaring ada berapa orang? Untuk sampai saat ini ada 8 pasang yang kita jaring baik itu melalui hotel maupun rumah kos-kosan yang ada di Kotek Seren. Dan terhadap pasangan yang terjaring selanjutnya dilakukan pembinaan dengan pencerahan agama agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Sebagai efek jerah kepada pasangan yang terjaring harus dijamin pihak keluarga sebelum dipulangkan. Dari Esahan Sumatera Utara Agus Salim, Tri Brata TV Salam, Tri Brata